untuk video kali ini kita mau ngobrolin tentang spiritual awakening apakah harus kita seluruh manusia mengalami yang namanya spiritual awakening dan kemudian apa tujuannya, kita mulai Halo what's up guys, kita jumpa lagi di obrolan Santi, tempat dimana kita ngobrol-ngobrol tentang spiritual pengambangan diri, law of attraction dan motivasi, tapi sebelumnya untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video ini jangan lupa untuk like-nya share dan subscribe di channel ini karena saya akan memberikan begitu banyak informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua kali ini kita mau bahas tentang yang namanya spiritual awakening, saya mendapatkan salah satu pertanyaan dari kawan kita yang bertanya, apakah semua orang, semua manusia itu harus mengalami yang namanya spiritual awakening, nah sebelumnya kita bedah dulu, apa sih spiritual awakening itu spiritual awakening merupakan sebuah proses untuk kita mengenali diri kita sendiri, kemampuannya kita terus kemudian kekuatannya kita pada dasarnya saya yakin kawan-kawan dengan saya juga setuju bahwa kita adalah roh yang abadi, yang turun ke dunia ini, turun ke bumi ini dengan sebuah tujuannya, ada satu tujuan yang harus kita laksanakan di dunia ini nah cuman tujuannya itu apa, kita harus cari tahu sendiri, sama seperti kita sedang bermain game, kita punya misi-misi tertentu yang harus kita pecahkan dan misi tersebut kita diberikan clue-clu atau petunjuk ya dari mungkin orang sekitar kita atau mungkin situasi yang diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita untuk membangunkan kita kepada misi tersebut, sehingga pada saat kita sudah tahu bahwa kita kita adalah roh-roh abadi yang turun ke bumi atas keputusan diri kita sendiri untuk merupakan untuk melakukan suatu tujuan atau suatu tugas yang membuat kita harus mengalami yang namanya spiritual awakening kita mempunyai banyak cara untuk mencapai yang namanya spiritual awakening spiritual awakening merupakan sebuah proses awal tetapi bukan perjalanan akhir spiritual awakening itu merupakan proses untuk kita dibangunkan untuk mengenali kekuatan kita mengenali lagi tentang diri kita sendiri oleh karena itu caranya banyak ya kawan-kawan ada beberapa dari kita itu mungkin dengan menggunakan agama pada dasarnya agama itu lebih membuat kita lebih mendekatkan diri dan mengenali diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri dan kemudian lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, penciptanya kita dan dengan kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan dan penciptanya kita otomatis kita akan lebih dikasih banyak contekan-contekan atau klu-klu diberikan kepada kita dalam menjalankan tugas kita di dunia ini jadi untuk menjawab apakah kita semua manusia harus mengalami yang namanya spiritual awakening jelas kita mengalami spiritual awakening cuma caranya berbeda ya sama seperti kita mempunyai satu tujuan tetapi kita mungkin naik kendaraan yang berbeda ya ada yang menggunakan agama untuk lebih mendekatkan diri menjadi seorang yang spiritual atau ada yang mungkin tidak masuk dalam suatu lembaga agama tapi mereka juga mempelajari sesuatu hal yang sama pada dasarnya agama mengajarkan sesuatu yang baik untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi mengenal Tuhannya kita, mengenali kemampuannya kita mengenali diri kita sebenarnya siapa dan tugas kita di dunia ini itu apa setelah kita dibangunkan dan kita mulai mengerti tentang dirinya kita sendiri kekuatannya kita apa nah kita punya tugas untuk melayani orang lain tugas yang kita lakukan gak mesti selalu harus melakukan pelayanan kepada orang banyak ya ada yang punya tugas atau life purpose-nya dia mungkin melahirkan seorang anak yang mungkin jadi seorang pemimpin misalnya jadi tujuannya kita setelah kita dibangunkan kita mulai tahu kita mulai mendapatkan kejelasan tentang apa tujuannya kita apa misinya kita jadi ada yang misinya memang melahirkan anak untuk anak tersebut mungkin menjadi seorang pemimpin atau seorang yang mungkin menjadi pelayan masyarakat lah atau apa atau mungkin melahirkan seseorang yang bisa merubah peraturan-peraturan yang ada di dunia ini nah kemudian kamu mungkin ada pertanyaan kapan kamu akan mengalami nama spiritual awakening ya nah spiritual awakening ini punya timing tersendiri setiap pada setiap manusia ya tujuan dari spiritual awakening sebenarnya membuat kita untuk mencari tahu ya tugasnya kita di dunia ini apa mencari tahu informasi-informasi menggali informasi yang lebih banyak untuk membuat jiwa kita berkembang nah tapi terkadang kebiasaan-kebiasaan kita seperti konten-konten yang kita tonton di youtube banyak sekali konten-konten yang membuat yang bikin otak kita gak bergerak jadi kita hanya menikmati atau enjoy dengan informasi yang diberikan tanpa kita berpikir ulang lagi apakah itu benar atau enggak spiritual awakening ini sebenarnya hanya sebagai sebuah label untuk kamu masuk ke dalam proses pada saat kamu pengenalan diri kamu sendiri pada saat kamu mulai mengenal diri kamu sendiri otomatis banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan mengapa kamu bisa hadir di dunia ini apa tujuan kamu hadir di dunia ini kemudian kenapa begitu banyak manusia yang hadir di dunia ini kenapa begini, kenapa begitu kamu mulai mencari pertanyaan pada saat kamu mulai mencari pertanyaan otak kamu akan bergerak dan kemudian rasa penasaran kamu keluar dan kamu punya gairah untuk mencari jawabannya dengan kamu mencari tahu otomatis akan ada hal-hal baru yang bisa kamu pelajari hal-hal baru yang unik yang sesuai dengan passionnya kamu atau gairahnya kamu atau hobinya kamu yang bisa kamu gunakan untuk menggali lebih dalam lagi apa kelebihan kamu, kekuatan kamu dan kemampuan kamu yang bisa kamu gunakan sesuai dengan tujuan hidup kamu makanya banyak sekali kita dengar di luar kalau misalnya kita ingin menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia ini kita ngikutin passionnya, kita ngikutin gairahnya, kita ngikutin hobinya kita karena itulah yang menjadi modal dasarnya kita mempunyai energi untuk kita menggali sesuatu hal yang baru atau topik-topik yang membuat kita merasa tertarik atau mungkin ingin menggali lebih dalam lagi jangan khawatir pada saat kamu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan alam semesta bekerja sesuai dengan energi kamu berusaha memberikan begitu banyak informasi-informasi kepada kamu untuk kamu gali jawabannya jadi jangan berhenti untuk belajar jangan berhenti untuk bertanya jangan berhenti untuk menggali informasi jadi kembali lagi mau mengingatkan kawan-kawan bahwa spiritual awakening bukan tujuan akhir tapi merupakan suatu awal proses kita dimana kita menggali lebih dalam untuk mengenali diri kita, kemampuan kita, kelebihan kita yang bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia ini kalau konten-konten di channel Saabrolan Santi ini menginspirasi kamu untuk menggali lebih dalam dan lebih banyak pengetahuan lagi jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya karena ingat dengan sharing kita saling mengasihi ya sharing is caring jadi segini aja untuk video kali ini penjelasannya semoga bisa menjawab pertanyaan kamu atau rasa penasaran kamu apakah kamu mengalami spiritual awakening atau tidak atau kamu yang ingin menggali lebih dalam tentang spiritual awakening saya ada bikin salah satu video tentang penjelasan ini dan kemudian dari pengalaman pribadi saya menjalani spiritual awakening kira-kira tandanya apa, gejalan-gejalannya apa boleh kamu simak dan saya ada taruh linknya di description box di bawah jadi segini aja video kali ini untuk menjawab pertanyaan apakah setiap manusia harus mengalami yang namanya spiritual awakening semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kawan-kawan untuk mencari lebih tahu lagi kemudian men-trigger rasa penasaran kamu dan menggali informasi terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video ini akhir kata saya ucapkan kawan-kawan memiliki hari yang indah hidupnya menakjubkan be safe dan kita jumpa lagi di video berikutnya see you bye-bye saya ucapkan semoga kawan-kawan memiliki hari yang indah hidupnya menakjubkan be safe dan kita jumpa lagi di obrolan Santi berikutnya dan kita jumpa lagi di obrolan berikutnya see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati